Hai, selamat siang sahabat-sahabat Bawaslu di Siwas TV Kota Malang. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dan di samping saya itu datang dari kota tetangga. Bungko Pak, bisa diperkenalkan siapa dan dari mana? Ya, terima kasih Mbak. Ya. Kami dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Kota Malang melakukan koordinasi berkaitan dengan laksanaan instruksi Bawaslu RI tentang riset penyelenggaraan pemilihan kepala daerah mulai dari tahun 2015, 2018, dan beberapa di tahun 2020. Ya, terus dari, kan di Bawaslu Kota Malang ini ada acara rapat penulis penampingan penulisan riset ya Pak ya, yang kebetulan pada hari ini juga diacarakan. Menurut Bapak, tujuan dari acara riset ini apa Pak penampingannya itu? Jadi, prinsipnya tujuan utama dari penyelenggaraan riset Pilkada 2015, 2018, sampai 2020 ini pertama, secara otomatis akan mengupgrade pengetahuan kawan-kawan sekalian Bawaslu Kabupaten Kota maupun Provinsi yang melakukan riset terlibat dalam kegiatan riset ini. Yang kedua, menggali sumber informasi tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tahun 2015, 2018, sampai 2020 berkaitan dengan persoalan di lapangan, berkaitan dengan tahapan yang seperti apa, regulasi yang bagaimana, sehingga dapat menghasilkan analisis yang cukup tajam dan dapat dipertanggungjawabkan dan mampu memberikan rekomendasi perbaikan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tahun-tahun mendatang. Oh gitu. Kegiatan ini apa, dilaksanakan di Jawa Timur saja apa bagaimana Pak? Jadi semua provinsi melakukan kegiatan yang sama, mengkolaborasi ide-ide informasi yang disampaikan oleh kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Kota guna nanti mengurucutkan menjadi 10 judul riset yang nantinya di masing-masing judul itu akan digali bagaimana kemudian problem di lapangannya, bagaimana metode penelitiannya, dan nantinya akan menghasilkan kesimpulan dan dari sanalah bahwa seluruh Republik Indonesia dapat mempublikasikan hasil kegiatan riset yang dilakukan di 34 provinsi dan dapat dipublikasikan dan dapat disampaikan guna perbaikan. Oke, terima kasih Pak atas informasinya. Terima kasih juga sudah hadir di Siwas TV, di studio mini kita ini. Terima kasih teman-teman. Nah, itu tadi adalah pendapat serta apa sih Siwas TV, apa sih ke pengaruh atau apa yang bisa dilakukan Bawaslu untuk saat ini, pada saat Bilkada maupun di tingkat provinsi juga kami memiliki berbagai tujuan yang telah disampaikan oleh Bapak Aang Kunaifi. Terima kasih, selamat siang.